Ini merupakan tantangan tim pertama di Masterchef Season 12, Back to Win. Dan tebak siapa yang akan memimpinnya? Iya, ia adalah Gordon Ramsay yang terkenal dengan gayanya yang sering memaki. Melempar barang, memarahi peserta dan tentu saja dengan kritikan-kritikan pedasnya. Sepertinya tantangan tim ini akan menegangkan, penuh tekanan dan seru. Mengetahui Gordon yang akan memimpin, semua peserta Masterchef tampak termenung, terkejut dan sedikit merinding. Tugas bagi setiap tim kali ini ialah membuat tiga hidangan, hidangan pembuka, hidangan utama dan hidangan penutup. Setiap elemen masakan harus mengandung salah satu bahan dari jahe, kentang, dan bawang hitam. Andi kemudian membagi tim menjadi dua, dan mereka harus memasak untuk 120 orang dalam waktu 2 setengah jam. Tim pertama adalah tim hijau dengan Amina sebagai kapten tim, lalu Sarah, Tessa, Kalum, Poh, Dani, Sarah, Simon, Linton, Tessa, Han dan Ben. Tim kedua adalah tim biru, Ben sebagai kapten tim, diikuti Reynolds, Cotney, Reese, Harry, Chris, Dani, Jess, Laura, Amelia, Brandon, dan Tracy. Setelah tim dibagi dan waktu dimulai, mereka mulai memikirkan dan merencanakan apa yang akan mereka masak. Tim biru akan membuat hidangan pembuka carpaccio, sejenis hidangan daging atau ikan, diiris tipis atau ditumbuk tipis, dan disajikan mentah dan segar. Dan bawang hitam akan ditambahkan dalam sajian tersebut. Tugas ini diberikan Ben pada Laura, Amelia, dan Harry. Untuk hidangan utama ialah daging babi panggang dengan kentang. Bagian ini jadi tugas Chris, Dani, Brandon, dan Cotney. Dan untuk dessert mereka akan mengelola jahe, bunga jeruk, jel yuzu, dan madu. Tentu saja Ben menunjuk Reynolds sebagai ketua tim dessert dibantu Jess, Reese, dan Tracy. Tim hijau akan membuat hidangan pembuka dengan memasak rosti kentang, dengan sedikit tarama, sejenis cocolan untuk roti, dan botarga atau telur ikan. Amina menunjuk Han, Tessa, Sarah dan Simon. Gordon menatap tajam Amina, ia tidak senang dengan hidangan pembuka tim hijau, mereka harus menambahkan sesuatu di sana karena itu terlalu sederhana. Hidangan utamanya ialah ubibit domba dengan pir dan bawang hitam. Hidangan ini akan disiapkan oleh Kalum, Linton, Hayden, dan Ben. Dan hidangan penutup mereka ialah Tar Applefly yang akan diolah oleh Poh, Sarah, dan Sarah Tiong. Waktu semakin berkurang setiap tim disibukkan dengan hidangan mereka. Tim hijau akhirnya memutuskan untuk menambahkan ikan asap pada hidangan pembuka mereka. Tim biru mengalami kendala ketika mengoven daging karena warnanya tampak pucat dan tidak bagus. Gordon meminta setiap tim segera menyiapkan contoh hidangan untuk dicicipinya. Setelah mencicipi hidangan pembuka, Gordon memanggil semua tim hijau dan mulai menegurnya karena masakan tidak sesuai standar, mereka harus berusaha lebih keras. Setiap tim mengeluarkan penampilan terbaiknya, untuk hidangan desert tim hijau sadar sedang menghadapi Reynold dengan hidangan teknikalnya, maka Poh menyiapkan hidangan pastri klasik yang harus sangat lesat. Para tamu sudah mulai berdatangan, Gordon meneriaki Ben dan Amina untuk menyiapkan hidangan pembuka dalam 5 menit. Saatnya penyajian, tim biru mulai menyajikan hidangan pembuka, tampak rapi dan siap untuk dinikmati, karena merasa aman dengan hidangan pembuka, Ben mulai menyiapkan hidangan utama. Daging panggang yang masih panas mereka iris untuk mengetahui porsinya, tapi tiba-tiba Gordon berteriak. Ya, daging panas jika dipotong akan cepat kering, seketika Gordon mengumpatkan hidangan pembuka. Karena tim biru tidak memahami kapan waktu penyajian hidangan utama dan harus mulai menyiapkan dagingnya. Tiba waktunya menikmati dan memberi penilaian. Andi, Mel dan Jok mulai mendapatkan hidangan pembuka mereka dari tim biru. Beef Carpaccio Jok menyukai presentasinya, banyak tekstur dan warna, tambah Mel. Bagaimana dengan rasanya? Jok mengatakan hidangan sangat enak, dan Andi setuju. Lobak sangat cocok dengan bawang hitam dan daging sapi bumbu dan keasamannya seimbang menurutnya. Selanjutnya hidangan pembuka tim hijau. Smoke Snapper Andi dan Mel menyukai tampilannya, tapi tidak dengan Jok, baginya tampak seperti stik ikan. Mereka mulai mencicipi, Jok berkomentar pertama, bagian tengah terlalu lembek baginya. Menurut Mel secara ide hidangannya sudah bagus namun salah dalam eksekusi. Berakhir sudah untuk penyajian hidangan pembuka, tim yang memasaknya harus naik ke balkon dan akan dilanjut pada hidangan utama. Jok, Mel dan Andi memulai hidangan utama dari tim hijau. Lamp Backstar Tampilannya terlihat fantastis dan keren, aromanya tercium lesat. Tim hijau yang tertinggal ketika penyajian makanan pembuka sekarang mereka berbalik mendahului tim biru dalam penyajian makanan utama. Mereka tidak ingin menyerah begitu saja dan show must go on. Para juri mulai mencicipi hidangannya. Jok mengatakan jika dagingnya matang sempurna, sausnya sangat cocok dengan ubi-bitnya. Bagi Andi ini hidangan yang cerdas dalam menggunakan bawang hitam. Selanjutnya hidangan utama tim biru. Pork belly dengan kembang kol dan kentang pir. Andi menyukai hidangannya, matangnya sempurna dan kulitnya renyah, namun kentang pir sedikit padat. Ia jok setuju masalah pada hidangan ini adalah kentang pir yang biasa saja. Masalah yang sama pada hidangan pembuka tim hijau, ya, hidangan dengan kentang. Masalah lain menimpa tim biru pada hidangan utama. Porsi daging dipotong dengan tidak konsisten, dan sekarang bahkan mereka kekurangan daging untuk disajikan. Hal ini membuat Gordon sangat kesal, menghentikan aktivitas tim biru, mulai memarahi mereka dan membanting barang di depannya. Mereka harus mencari solusi untuk itu, bahkan berarti mereka harus memotong daging lebih kecil dan tampak semakin tidak konsisten dan jauh dari standar penyajian. Dan akhirnya hidangan final, dessert. Tim biru yang dipimpin Reynold dengan dessertnya maju pertama untuk dicicipi juri. Hidangan jahe, jeruk yuzu, tim dan madu. Presentasi tampak luar biasa. Bagaimana dengan rasanya? Mereka mulai mencicipinya dan sebuah kejutan, jok tidak menyukainya. Kombinasi herbalnya kurang sesuai, banyak komposisi yang dominan dan rasanya membingungkan menurut Mel. Dauh tim, sejenis min menjadi masalah dalam hidangan ini menurut Andi. Berlanjut pada hidangan terakhir tim hijau, spice ginger rule. Juri mulai mencicipi, Mel mengatakan kombinasi rempahnya bisa dirasakan baik. Menurut jok pastrinya terbaik, sangat lezat dan renyah, namun kustarnya sedikit lembek. Andi menambahkan hidangan ini kebalikan tim biru yang sangat teknikal tapi kurang lezat, namun hidangan ini sederhana tapi rasanya enak dan pas. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam masing-masing hidangan tim, juri mulai kebingungan menentukan tim mana yang akan menjadi pemenang. Penilaian Andi memulai penilaian pada tim biru, juri sepakat hidangan pembuka mereka luar biasa. Bagi tim hijau hidangan pembuka juga enak namun kentang di bagian dalam hidangan sangat lembek. Untuk hidangan pembuka, Andi memenangkan tim biru. Kemudian hidangan utama, jok memberi penilaian juri. Untuk tim biru hidangan mereka kurang menarik, piurnya kasar, porsi daging tidak konsisten. Tim hijau hidangan utama dimasak sempurna. Hidangan utama dimenangkan oleh tim hijau, skor menjadi 1-1. Mel memberi penilaian juri untuk desert, tim biru membuat hidangan penutup yang secara teknis sempurna tapi rasanya tidak seimbang. Tim hijau secara teknik hidangannya banyak kekurangan tapi pastrinya sempurna dan karena itu tim hijaulah pemenang untuk tantangan tim pertama ini. Selamat untuk tim hijau. Terima kasih telah menonton!